Penggunaan veto oleh Amerika Serikat dalam resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB mendapat respons emosional dari wakil negara tersebut saat rapat Dewan Kemenan PBB pada Kamis 18 April. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat jadi satu-satunya negara yang menolak Palestina jadi anggota penuh PBB. Padahal, mayoritas anggota DKA PBB menyatakan setuju Palestina mendapatkan keanggotaan penuh. Sedangkan dua negara lainnya, yakni Inggris dan Swiss, memilih Epstein. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, tampak bergetar hingga menantangisnya saat memberikan respons penjegalan AS terhadap negaranya. Riyad Mansur menyatakan Palestina tidak akan menyerah setelah resolusi ini digagalkan. Mansur menegaskan mereka akan terus berjuang dan tak patah arang demi mencapai kemerdekaan. Penyiatan dari Mansur ini pun sempat membuat perogilan Malta yang jadi ketua unit tersebut ikut meneteskan air mata. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk veto AS yang membuat negaranya gagal jadi anggota penuh PBB. Abbas menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak bisa dibenarkan. Namun di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, memuji aksi AS yang memberikan hak veto. Dalam akun media sosial AS, Katz mengatakan, Palestina pantas mendapatkan tindakan ini. Ia lantas menyinggung periswa penyerangan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, DKA PBB gagal mengutuk kejahatan keji yang dilakukan oleh Hamas. Dan tidak akan menemukan orang yang membuat kejahatan 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 kejahatan. Gaza of pride, Gaza of glory. Our Palestinian people, wherever they are, want life. They cling on to life. Just like the other peoples on this planet. The Palestinians are a people who aspire to freedom, to a dignified life, to a peaceful existence. The people of Palestine will not disappear. The people of Palestine will not be buried. The Palestinian people have never been unnecessary. You either do us justice or you do it justice. We love life to live in freedom and dignity in our national homeland. We will not disappear. Either you deal with us with fairness and give us our rights or give us our rights. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.